assalamualaikum oke teman-teman kembali lagi di channel arwah akam oke pada hari ini saya berada di garasi dari bus pariwisata putrajaya yang berada di jalan simongan raya kecamatan Semarang Barat kota Semarang Oke disini saya sendiri dikarenakan partner saya yang satunya tidak bisa hadir karena ada kesibukan lain dan rencananya di garasi ini saya akan mereview bus pariwisata putrajaya di bagian eksterior dan interiornya jangan lupa sebelum kalian tonton dan lanjutkan videonya alangkah baiknya kalian like comment share dan subscribe Oke langsung saja kita masuk ke garasinya Nah untuk teman-teman yang mau berwisata atau liburan tapi terkendala dengan kendaraan ini sangat recommended sekali teman-teman PO Putrajaya ini sangat recommended sekali bisa kalian hubungi di nomor ini menurut saya Putrajaya ini sangat recommended sekali ya teman-teman untuk menemani liburan kalian yang bingung mencari transportasi bisa kalian hubungi nomor WA yang tadi disamping itu juga saya jelaskan tadi body dari semua bus Putrajaya ini menggunakan body yang terbaru yaitu jet bus SAD 2 plus dan 3 plus atau yang sudah menggunakan topi dan dibalut dengan karoseri Adiputro asal malam semuanya juga menggunakan sasis dari Hino RK8 ya oke teman-teman sekedar info jadwal untuk kalian ciri khas dari bus pariwisata Bukanjaya ini terlekat pada liverynya liverynya itu rata-rata semuanya menggunakan logo club jepang bola dan Eropa dan semua bus disini menggunakan body jet bus SAD 2 plus dan 3 plus yang dibalut oleh karoseri di Hino RK8 oke langsung saja kita review bagian interiornya interior yang di bus yang ini yang yang penting yang menggunakan livery dari klub Jumentus di Jaitali oke mari kita masuk ke dalam busnya untuk menjaga kebersihan Armada ini kita lepas alas kakinya oke oke sekarang saya sudah berada di dalam bus putra jaya ya kita akan review ke bagian interiornya yang pertama kita ke bagian depan dulu ya teman-teman ya di bagian depan ini ciri khas dari jet bus SAD ini menggunakan topi ya nah disini bagian topinya dari sini juga ada jam digital terus kita review ke bagian kabin driver di kabin driver ini menggunakan Hino RK8 ya teman-teman untuk speedometer nya terlihat masih model yang klasik oke teman-teman disini jumlah sit terdapat sebanyak 50 sit dua di sebelah kiri dan dua di sebelah kanan dan sit di paling belakang terdapat enam sit dan di bagian depan juga disini terdapat tempat untuk menyimpan botol minuman ya teman-teman dan ini bukan sandaran kaki perlu diingatkan bukan sandaran kaki dan sitnya sendiri ini buatan dari Aldila dan disini terdapat logo putra jaya ya kita review selanjutnya disini ada kording dan di bagian louver AC nya untuk jet bus 3 plus atau 2 plus luatan karuseri Adiputro ini terdapat dua AC di setiap sitnya dan dua USB charger dan perlu diingatkan untuk USB charger ini hanya diperbolehkan untuk mencharger smartphone saja dan dua lampu baca oke kemudian ke bagian bagasi atas disini terdapat penutupnya seperti ini cukup elegan ya teman-teman disini ada lampu variasi juga dan disini terdapat dua TV di bagian tengah dan juga di bagian depan oke teman-teman disini untuk di bagian belakang juga terdapat lampu aku disco ya teman-teman seperti ini dan khusus seat di bagian paling belakang kita coba duduk di seat bagian paling belakang ya di sini seat bagian paling belakang lebih tinggi dibanding seat bagian depannya ya seperti ini dan ini di sebelah kiri ada pintu bagian belakang dan di sebelah kanannya ini merupakan pintu darurat ini dibuka karena sedang dilakukan service ya teman-teman di sini sedang melakukan service di bagian AC nya sekalian pembersihan juga di bagian filter AC nya selamat menikmati PT, frisky, infanaga, Y69, ok, it's special performance. 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 It's special performance.